Teman-teman penikmah cerita-cerita horror di channel spesial horror dimanapun kalian berada Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horror dari akun twitter at horror psikologis yang berjudul penumpang horror Buat kalian yang sudah penasaran dengan ceritanya langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani Romy dan Julie dua sejoli yang sedang dimabuk asmara memutuskan untuk menghabiskan malam minggu mereka dengan menonton film di bioskop Bioskop yang terletak di pusat kota itu selalu rame di akhir pekan apalagi dengan film terbaru yang sedang tayang Mereka berdua sudah memesan tiket secara online memastikan mereka mendapatkan tempat duduk yang nyaman untuk menikmati film bersama Romy menjemput Julie di rumahnya dengan sepeda motor kesayangannya Yuli yang sudah siap dengan pakaian kasual dan riasan tipis menyambut Romy dengan senyuman manis Mereka berdua naik motor Yuli memeluk erat Romy dari belakang menikmati angin malam yang sejuk menerpa wajah mereka Sesampainya di bioskop Mereka segera menuju ke konter makanan untuk membeli popcorn dan minuman Aroma popcorn yang baru matang menguar di udara membuat perut mereka keroncongan Mereka memilih popcorn ukuran besar dan dua gelas minuman soda Lalu bergegas masuk ke dalam studio Film yang mereka tonton adalah sebuah drama romantis yang mengharukan Romy dan Yuli larut dalam cerita Tertawa dan menangis bersama Mereka saling mengegam tangan sesekali berbisik mesra Namun Suasana berubah drastis Saat film selesai dan mereka mulai keluar dari gedung bioskop Udara malam di jalanan yang dingin menusuk kulit Namun Tidak sedingin hati Yuli yang terbakar amarah Entah apa pemicunya Setelah obrolan terakhir di jalan depan pintu keluar parkiran bioskop Terjadi kesalahpahaman di antara mereka berdua Pertengkaran hebat Meletus di antara mereka Di antara keheningan malam itu Dan suara deru kenalpot motor Romy Kata-kata kasar Dan tuduhan saling terlontar melukai perasaan masing-masing Aku tidak tahan lagi sama sikapmu, Rom Turunin aku sekarang juga Teriak Yuli Dengan suara bergetar Air mata mengalir deras di pipinya Romy yang juga terbawa emosi menghentikan motornya Dengan kasar di pinggir jalan Terserah Turun sana Kalau kamu mau Balasnya dengan nada tinggi Yuli turun dari motor dengan tergesa-gesa Lalu berlari menjauh tanpa menoleh ke belakang Romy yang masih dikuasai amarah Langsung tancap gas meninggalkan Yuli sendirian di tengah jalan yang sepi Romy Yang terbawa emosi Langsung melajukan motornya dengan kencang Meninggalkan Yuli yang menangis terseduh-seduh di pinggir jalan Suara isak tangis Yuli Perlahan menghilang di kejauhan Tergantikan oleh deru mesin motor Romy yang semakin menjauh Namun Beberapa menit kemudian Amarah Romy mulai meredah Ia mulai menyesali tindakannya yang gegabah Ia tidak seharusnya meninggalkan Yuli sendirian di tengah malam Apalagi di tempat yang sepi dan gelap Romy menghentikan motornya di pinggir jalan Terasa bersalah Mulai menggerogoti hatinya Ia menoleh ke belakang berharap Yuli masih ada di sana Namun yang ia lihat Hanyalah jalanan yang kosong dan gelap kulita Yuli Maafkan aku Bumam Romy lirik Penyesalan terpancar jelas di wajahnya Romy memutar balik motornya Memutuskan untuk kembali menjemput Yuli Ia melaju Dengan perasaan cemas berharap Yuli baik-baik saja Namun Ketika ia sampai di tempat ia menurunkan Yuli Ia baru menyadari bahwa tempat itu sangat dekat dengan sebuah makam tua yang terkenal angker Bulu kuduk Romy merinding Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang Ia melihat sekeliling Mencari sosok Yuli di antara bayang-bayang pepohonan yang menjulang tinggi Yuli Kamu di mana? Panggil Romy dengan suara bergetar Tidak ada jawaban Hanya keheningan malam yang mencekam yang menyambutnya Romy memberanikan diri melangkah mendekati gerbang makam Jantungnya berdebar kencang Rasa takut dan khawatir bertambur aduk dalam dirinya Ia menyinari area sekitar Dengan lampu motornya berharap menemukan Yuli di sana Tiba-tiba Matanya menangkap sesosok perempuan yang berdiri di samping gerbang makam Sosok itu mengenakan pakaian yang sama dengan yang dikenakan Yuli Rambutnya terure panjang di terpa angin malam Yuli seru Teriak Namun suaranya tercekat di tenggorokan Sosok itu hanya diam Menatapnya dengan tatapan kosong Yuli Ini aku Romy Ucap Romy dengan suara bergetar Berharap Sosok itu adalah Yuli yang sedang berpura-pura Namun Sosok itu tetap diam Tidak bergerak sedikit pun Romy Memberanikan diri untuk mendekatinya lagi Kali ini dengan langkah pelan Dan hati-hati Saat ia sudah berada beberapa meter dari sosok itu Tiba-tiba Sosok itu menoleh ke arahnya Wajahnya yang pucat pasi kini terlihat mengerikan Dengan mata yang melotot dan mulut yang terbuka lebar Romy menjerit ketakutan Dan berlari kembali ke motornya Ia segera menyalakan mesin motor itu Dan memaju gasnya sekencang mungkin Meninggalkan sosok mengerikan itu di belakangnya Romy Melajukan motornya dengan kecepatan tinggi Berusaha mengambilkan perasaan tidak nyaman Yang semakin kuat mencengkeramnya Namun Semakin ia melaju Semakin ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang Angin malam yang seharusnya menyegarkan Ini terasa seperti hembusan nafas dari alam lain Jantungnya berdebar kencang Ia tidak berani menoleh ke belakang Takut melihat sosok mengerikan itu mengejarnya Namun Ia merasakan ada yang aneh Motornya terasa lebih berat dari biasanya Seolah-olah Ada yang membunceng di belakangnya Romy pun memberanikan diri untuk melirik ke kaca sepion Dan Ia melihat Sesosok perempuan duduk di boncengannya Perempuan itu Mengenakan pakaian yang sama dengan yang dikenakan Yuli Namun wajahnya Tidak terlihat jelas karena tertutup rambut panjangnya Romy Melirik sekali lagi ke kaca sepion Sosok perempuan yang ia boncengkan masih duduk diam Rambut panjangnya menutupi wajahnya Namun Ada sesuatu yang aneh Tubuh perempuan itu Tampak kaku dan tidak bergerak Seolah-olah ia hanyalah sebuah boneka yang tidak bernyawa Romy Mencoba menenangkan dirinya Meyakinkan diri bahwa itu hanya perasaannya saja Ia mencoba Mengajak perempuan itu berbicara Namun Tidak ada jawaban Hanya keheningan yang mencekam Tiba-tiba Romy merasakan Sentuhan dingin di pinggangnya Ia menoleh ke belakang dan jantungnya hampir berhenti berdetak Tangan perempuan itu Yang tadinya terkulai lemas Ini melingkar erat di pinggangnya Tangan itu Terasa dingin dan kaku seperti tangan mayat Romy mencoba melepaskan tangan itu Namun cengkramannya terlalu kuat Ia semakin panik Namun ia tidak bisa berhenti Ia harus terus melaju berharap bisa segera sampai di rumah Yuli Dan melepaskan diri dari teror ini Suara-suara aneh Mulai terdengar di telinganya Bisikan-bisikan lirik Tawa mengerikan dan ceritan kesakitan bercampur aduk Membuat kepalanya terasa mau pecah Ia merasa seolah-olah sedang berada di dalam mimpi buruk yang tidak berujung Romy melirik lagi ke kaca sepion Wajah perempuan itu kini terlihat jelas Kulitnya pucat pasih Matanya melotot Dengan tatapan kosong Dan mulutnya terbuka lebar Memperlihatkan gigi-gigi tajam yang menghitam Romy Menjerit ketakutan Namun suaranya tenggelam dalam deru mesin motornya Ia berusaha Mempercepat laju motornya Ia berharap bisa segera sampai di rumah Yuli Dan melepaskan diri dari cengkeraman makhluk mengerikan itu Namun Semakin ia memacu motornya Semakin kuat pula cengkeraman tangan perempuan itu di pinggangnya Romy merasa Tubuhnya semakin lemah Seolah-olah energi hidupnya sedang dihisap oleh makhluk itu Tiba-tiba Motor Romy oleng Ia kehilangan kendali dan motornya terjatuh Romy terpental ke asfal Tubuhnya terasa sakit dan lecet Ia berusaha bangkit Namun kepalanya terasa pusing dan pandangannya kabur Ketika ia akhirnya bisa berdiri Ia melihat motornya tergeletak di pinggir jalan Rusak parah Namun Sosok perempuan yang tadi membuncengnya sudah tidak ada Romy terengah-engah Ketakutan dan kebingungan Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi Namun ia tahu bahwa ia harus segera pergi dari tempat itu Dengan sisa tenaga yang ia miliki Romy meninggalkan motornya dan berjalan menuju rumah Yuli yang hanya beberapa meter dari tempat ia terjatuh Ia berharap bisa menemukan Yuli disana dan meminta bantuan Namun Ketika ia sampai di depan gang masuk desa Ia melihat Yuli sudah berdiri di teras rumah Sedang berbincang dengan Alek Saudara sepupu Yuli Romy tertegun Tidak percaya dengan apa yang ia lihat Yuli Panggil Romy dengan suara lemah Yuli dan Alek menoleh ke arah Romy Alek tampak terkejut Sementara Yuli hanya menatap Romy dengan tatapan kosong Romy Kamu kenapa? Tanya Yuli Dengan nada khawatir Romy berjalan mendekati mereka Tubuhnya masih gemetar Ia menceritakan Semua kejadian aneh yang ia alami Mulai dari sosok misterius di makam Hingga penampakan di boncengan motornya Yuli dan Alek Mendengarkan cerita Romy dengan seksama Alek tampak tidak percaya Namun Yuli hanya diam Wajahnya semakin pucat Setelah Romy selesai bercerita Yuli akhirnya angkat bicara Ia menjelaskan Bahwa setelah Romy menurunkannya di pinggir jalan Ia merasa takut dan sendirian Ia mencoba menghubungi Romy namun tidak diangkat Akhirnya Ia memutuskan untuk menghubungi Alek Satu-satunya orang yang bisa ia hubungi saat itu Alek menjemput Yuli dan mengantarnya pulang Mereka tiba di rumah beberapa menit sebelum Romy datang Romy merasa lega Sekaligus malu Ia menyadari Bahwa ia telah melakukan kesalahan besar Dengan meninggalkan Yuli sendirian di malam hari Ia meminta maaf Kepada Yuli dan Alek Lalu ditemani Alek Dia mengambil sepeda motornya yang rusak Dan dititipkan di rumah Yuli Lalu pulang ke rumahnya diantar Alek Dengan perasaan yang masih campur aduk Kejadian malam itu Menjadi pelajaran berharga bagi Romy Ia belajar Untuk tidak mudah terpancing emosi Dan selalu berpikir jernih sebelum bertindak Ia juga belajar Untuk menghargai perasaan orang lain Terutama orang yang ia cintai Meskipun Pengalaman itu sangat menakutan Romy bersyukur Karena Yuli selamat Dan tidak terjadi hal buruk padanya Ia berjanji Pada dirinya sendiri Untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama Dan menjadi lebih baik Di masa depan Aldo, Johnny, dan Mail Serio sahabat yang dikenal Dengan konten prank horror Dan petualangan di tempat-tempat angker Salan di gudang tidak terpakai yang ada di belakang rumah Aldo Tawar yang bergema Aldo, si otak kreatif dibalik ide-ide prank mereka Sedang membayangkan besarnya penghasilan uang dari gajian adsense youtube di bulan depan Karena video prank terbaru mereka Dimana Johnny menyamar sebagai kontilanak bucat dengan rambut panjang awut-awutan Dan Aldo menjadi pocong berlumuran darah palsu Telah mencapai ratusan ribu penonton Dalam waktu yang berlumuran darah palsu penonton Dalam waktu yang singkat Johnny dengan wajah khasnya yang penuh senyum Sedang asik memainkan ponselnya Membalas komentar-komentar dari para penggemar mereka Sementara si Mail Si kameramen Handal Sibuk memeriksa peralatan mereka Memastikan semuanya siap untuk petualangan horor berikutnya Kita benar-benar keren Seru Mail sambil mengangkat botol minuman besoda sebagai bentuk perayaan Siapa sangka menakut-nakuti orang bisa menghasilkan uang sebanyak ini Tambah Johnny Matanya berbinar Membayangkan besarnya penghasilan yang akan didapat Namun Di balik tawar yang mereka Ada sesuatu yang mulai mengganggu Aldo Saat ia sedang mengedit video prank terbaru Ia merasa Ada yang mengawasinya dari sudut ruangan Ia menoleh Tetapi tidak melihat apapun Perasaan itu Terus menghantuinya Tetapi ia berusaha mengabekannya Menganggapnya sebagai kelelahan semata Malam itu Setelah Johnny dan Mail pulang Aldo memutuskan untuk menyelesaikan editing video prank terbaru mereka Sambil duduk di depan komputer Ia mulai merasakan hawa dingin yang aneh di sekitarnya Ia melirik ke arah jendela Melihat bayangan samar-samar yang bergerak di balik tirai Jantungnya berdetak lebih cepat Aldo memberanikan diri untuk mendekati jendela Ia membuka tirai Tetapi tidak melihat apapun di luar Hanya ada kegelapan malam yang pekat Ia menghilang nafas lega Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya saja Namun Saat ia kembali ke meja komputer Dan mulai melakukan aktivitas editing video Ia melihat Bayangan sosok aneh di layar monitor Memantulkan situasi di belakangnya Membuatnya merinding Ia pun menoleh Dan terlihat Di pojok ruangan Sosok putih samar-samar yang berdiri diam mengawasi Sosok itu Tampak seperti pojong Yang sering mereka perankan Tetapi dengan aura yang jauh Lebih menyeramkan Kain putih yang dikenakan Tampak lusuh kecoklatan seperti bekas tanah liat Aldo terpaku di tempat Tubuhnya gemetar Ia berusaha mengedipkan mata Berharap sosok itu akan menghilang Namun Sosok itu tetap ada Menatapnya dengan mata kosong yang menakutkan Aldo menjerit Dan melompat dari kursi Ia berlari keluar dari studio Meninggalkan komputer dan video yang masih menyala Ia berlari Sekencang-kencangnya menuju ke dalam rumah Meninggalkan halaman belakang Tanpa berani menoleh Ia hanya ingin menjauh dari tempat itu Dari sosok mengerikan yang telah menghantuinya Beberapa hari setelahnya Kejadian horor Juga menimpa Johnny Saat itu Johnny Mendadak terbangun dengan nafas Terengah-tengah keringat dingin Gelapan terasa paling pekat Dan bayangan-bayangan ketakutan merayap keluar dari sudut-sudut tersembunyi Johnny mengusap wajahnya Berusaha menghilangkan sisa-sisa mimpi buruk itu Pagi harinya Johnny berusaha bersikap seperti biasa Saat bertemu Aldo dan Mail di studio mereka Namun Lingkaran hitam di bawah matanya dan wajahnya yang pucat tidak bisa menyembunyikan kelelahannya Kamu terlihat seperti habis melihat hantu beneran, John Ledek Mail Sambil menyeruput kopi paginya Johnny hanya tersenyum lemah Ia tidak ingin menceritakan mimpi buruknya pada mereka Ia takut Mereka akan mentertawakannya Menganggapnya terlalu terbawa peran sebagai kuntilanak Namun Keanehan Tidak berhenti di situ Saat mereka sedang syuting video terbaru Di sebuah rumah kosong yang terkenal angker Johnny merasa Ada yang mengikutinya Ia menoleh ke belakang Tetapi tidak melihat siapapun Namun Perasaan diawasi itu tidak hilang Saat istirahat syuting Johnny memutuskan untuk pergi ke toilet di lantai atas rumah itu Toilet itu gelap Dan lembab Dengan bau apek yang menyengat Johnny menyalakan senter ponselnya menerangi ruangan yang remang-remang Saat ia sedang mencuci tangan Ia melihat bayangan samar-samar di cermin Bayangan itu Tampak seperti seorang wanita berambut panjang Tetapi wajahnya tidak jelas Johnny menoleh Tetapi tidak melihat siapapun di belakangnya Ia kembali menatap cermin Dan kali ini Bayangan itu semakin jelas Wajah wanita itu muncul dari kegelapan Pucat dan mengerikan Matanya yang hitam pekat Menatap Johnny dengan tatapan kosong yang menusuk jiwa Johnny menjerit Dan berlari keluar dari toilet Ia berlari menuruni tangga Jantungnya berdebar-debar seperti hendak meledak Ia menemukan Aldo dan Mail di ruang tamu sedang asik mengobrol Johnny menceritakan pengalamannya di toilet Tetapi mereka hanya tertawa Mungkin kamu terlalu banyak menonton film horor John Kata Aldo sambil menepuk bundak Johnny Johnny tidak bisa menjelaskan apa yang ia lihat di cermin Ia tahu Itu bukan hanya imajinasinya Ada sesuatu yang jahat di rumah itu Sesuatu yang mengincarnya Malam itu Johnny kembali mengalami mimpi buruk Kali ini kuntilanak itu tidak hanya memanggil namanya Tetapi juga menyentuhnya Jari-jari dinginnya Menyentuh kulit Johnny Membuatnya merinding ketakutan Johnny terbangun dengan jeritan Tubuhnya gemetar hebat Ia menyalakan lampu kamarnya Berusaha mengusir kegelapan Yang terasa semakin mencekam Ia tidak bisa tidur lagi Malam itu Ia hanya bisa duduk di tempat tidur Memeluk bantalnya erat-erat berharap pagi segera datang Kejadian Saat itu Power yang awalnya tertutup Kini terbuka sedikit Memperlihatkan Siluet samar-samar sosok wanita di baliknya Mail Berusaha menenangkan diri Meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bayangan tire yang tertiup angin Namun Menatap Mail dengan mata kosong yang menakutkan Mail Menjerit sekuat tenaga Melompat dari kloset dan berlari keluar dari toilet tanpa sempat membersihkan diri Ia berlari Menuju ke studio mini di mana Aldo dan Johnny berada Mengedor pintu dengan panik Aldo dan Johnny tampak kaget Terkejut melihat Mail yang sedang pucat pasi dan kemetaran Mail Menceritakan apa yang baru saja ia alami di toilet Suaranya terbata-bata karena ketakutan Aldo dan Johnny Saling berpandangan Wajah mereka dipenuhi dengan campuran rasa takut dan khawatir Mereka memutuskan Untuk memeriksa toilet bersama-sama meskipun rasa takut menyelimuti mereka Saat mereka memasuki toilet Tidak ada Tanda-tanda keberadaan kuntilanak Tiret shower tertutup rapat Panjuran air tidak menyala Dan tidak ada suara tawa cekik ikan yang terdengar Namun Hawa dingin yang menusuk tulang masih terasa di ruangan itu Mereka bertiga Memutuskan Untuk menghentikan proses editing video dan masuk ke dalam rumah Ke kamar Aldo Tapi Mereka tidak bisa tidur lagi malam itu Mereka berbicara hingga pagi mencoba mencari penjelasan logis Atas kejadian-kejadian aneh Yang terus menghantui mereka Keesokan Harinya Suasana di studio terasa berat Ketakutan yang mereka alami mulai menggerogoti semangat mereka Aldo Yang biasanya selalu bersemangat dan penuh ide Kini terlihat murung dan tidak fokus Johnny Yang biasanya ceria dan suka bercanda Kini lebih banyak diam dan termenung Ma'il Yang biasanya selalu siap dengan kamera dan peralatannya Terima kasih telah mencari Aldo Terima kasih telah mencari Terima kasih telah mencari Dan aneh Dan kembali Terima kasih telah mencari 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 Kebangan kembali sunyi Hanya ada kegelapan dan keheningan yang mencekam Aldo Johnny Dan Ma'il Kemetar ketakutan Mereka bertiga kompak terdiam Satu hal Yang sama Berkecamuk dalam pikiran mereka Apakah Semua teror-horror ini akan berakhir Ataukah masih akan ada lagi Tidak ada yang tahu jawabannya Terima kasih telah mencari selamat menikmati